Bapak-Bapak-Bapak-Bapak, Bapak-Bapak-Bapak, Bapak-Bapak, 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 Bapak-Bapak. Menjelang pergantian tahun, Feral Bramasta sudah berharap agar segera mendapatkan jodoh. Hal ini terungkap saat ia kembali dikabarkan dekat dengan Natasha Wilona. Mendekati penghujung tahun, Feral Bramasta merasa bahwa mimpinya untuk menikah di tahun 2022 ini gagal. Resolusinya di tahun baru 2023 yakni mendapatkan jodoh dan menikah. harus banyak berdoa karena kirakan gak bisa maksain juga kan, jadi ya kita santai aja, sebut Feral Bramasta. Sementara itu, Natasha Wilona juga tak mau terlalu terburu-buru menikah. Nikah itu di saat yang tepat dan ketemu orang yang tepat, doain ya, ujar Natasha Wilona. Sejak putus dengan Feral Bramasta, hingga saat ini Natasha Wilona belum menemukan tambatan hatinya yang baru. Sejumlah nama artis dan pengusaha ternama sempat digadang-hadangkan menjadi kekasih baru Wilona. Namun ternyata kabar tersebut hanyalah sekadar kabar burung. Hingga saat ini Wilona belum mendapatkan tambatan hatinya yang baru. Namun Wilona mengaku sangat ingin memiliki pasangan dalam hidupnya. Pengen dong punya pasangan masak gak pengen, ujar Wilona. Hanya saja menginjak usianya yang sudah 24 tahun, dirinya bukan lagi seperti saat Wilo A sedang berusia 19 tahun. Sekarang kan berharap saat ketemu yang buat serius, buat sampai nikah, dan gak buang-buang waktu lagi, sebut Wilona. Belakangan ini Feral Bramasta sering mengunggah foto mesranya dengan Febi Rastanti. Hingga disebut-sebut hal ini membuat nama mantan kekasihnya yakni Natasha Wilona tersingkir. Namun bagi wanita kelahiran Tiongwah itu, hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa. Bagi wanita yang akrab di Sapa Wilo ini, sangat wajar jika Feral Bramasta mengunggah foto berdua dengan Febi Rastanti. Hal ini lantaran mantan kekasihnya itu memiliki proyek yang sama dengan Febi. Menurut aku mereka kan satu proyek bareng, jadi udah wajar kalau ada konten bersama, harus ada foto bareng, kata Wilona. Bahkan Natasha Wilona menilai bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa. Kita sebagai artis akan selalu mempromosikan pekerjaan kita dengan cara apapun, kata Natasha Wilona. Bahkan Wilona dengan tegas mengaku tak cemburu kepada anak sulung Fena Melinda itu. Ngapain aku cemburu? soal kayak gitu, kata Natasha Wilona. Apalagi menurut Natasha Wilona dirinya dan Feral Bramasta lebih ke persahabatan. Jadi kita mensupport satu sama lain. Apa yang terbaik? Apa yang dilakukan buat kebaikan dia juga? Buat karir dia juga ya why not? Sebut Wilona.